Andika itu anak yang baik, dia baper banget gitu. Saya bilang, Dik, lu tau gue, gue sayang sama lu kayak apa tau. Gue urusin lu, gue urusin juga anak lu. Kalau lu butuh bantuan gue, gue juga minta maaf. Kalau gue juga memang, ibaratnya, ya gue komunikasinya sama Caca gitu. Karena menurut gue, ya gue gak usah ganggu lu. Karena itu ada anak lu, ya lu juga gue sayang, ya gue urusin juga gitu. Terima kasih buat kebaikannya. Dari gue kenal sampai sekarang, dia selalu support. Dari materi, segala macem, selalu dukung gue gitu loh. Bahkan Caca pun sudah disiapkan rumah sama Ruben gitu loh. Mau tinggal di Jakarta pada saat itu ya. Bukan sekedar cuma transfer doang. Jadi menurut saya, kita gak tau sih siasatuan kayak apa yang jelas. Doa gue yang baik-baik aja buat Caca. Mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Buat cowoknya, tolong tanggung jawab. Akuin aja itu barang lu. Caca cuma lu jebak atau gimana. Gue benci deh sama cowoknya. Akhirnya kemarin terungkap lagi satu lagi kan setelah Vicky, setelah Raja Bukan. Ternyata kemarin pas diwawancara si Andika tiba-tiba minta maaf sama Koben. Kata dia gak enak karena sering dibantu tiba-tiba mantan istri ini mengecewakan. Seperti itu tuh dari kapan sebenernya? Kalau kemarin baru dia sendiri yang ngomong. Nah kalau itu sih aku gak perlu jabarin. Aku juga bilang, Dik, lu kenapa ngomong sih? Gue bener-bener istilahnya gue mah ngirim lu pada. Gue ngurusin lu pada mah istilahnya mah gue lilai talah aja, Dik. Kalau yang kayak begitu nanti yang gak terima, yang gak apa. Ketisannya gue kayak gimana, padahal lu yang pada ucap, akhirnya nama gue lagi yang dipakai di tunnel. Akhirnya nama gue lagi yang jadi headline-nya di semua media gitu. Ya dia ngomong maaf, ini soalnya Dika cuman ini yang bisa Dika ungkapin. Dia merasa gak enak katanya. Dia anaknya, Andika itu anak yang baik, dia baper banget gitu. Saya bilang, Dik, lu tau gue, gue sayang sama lu kayak apa tau. Gue urusin lu, gue urusin juga anak lu, kalau lu butuh bantuan gue. Gue juga minta maaf, kalau gue juga memang ibarat arti ya gue komunikasinya sama Caca gitu. Karena menurut gue ya gue gak usah ganggu lu, karena itu ada anak lu, ya lu juga gue sayang ya gue urusin juga gitu sebenernya. Kalau sepenuhnya dan yang lainnya enggak lah, karena buat saya Caca juga anak baik, Caca juga itu. Tapi saya juga kaget denger di berita, lah ini kenapa lagi gue dibawa-bawa nama gue ini gitu. Jadi ya buat saya mas gitu, apa yang saya ini tuh sebenernya saya gak kepengen banyak yang tau gitu. Tapi kalau misalnya saya ada mentok banget, itu udah minta bantuan media untuk tolong cari dong. Nanti saya udah mentok banget tuh, udah sulit. Atau yang kayak gitu-gitu kan gak perlu untuk saya cerita. Kayak Vicky juga gini, Vicky, lu udah bukan ceritain tentang kebahagiaan lu waktu keluar, lu malah ceritain gue lagi. Ya mungkin rasa terima kasih mungkin yang mereka sebenernya pengen ungkapin gitu. Cuman kalau saya tuh kayak, ya tak kaget jadi pahala buat gue gitu. Kan gak jadi pahala deh buat gue gitu. Udah-udah, Pik, udah-udah deh. Si Andika, Dik, pokoknya udah gue mah. Intinya adalah gue mah sayang sama lu, sayang sama Caca, sama anak-anak lu gitu. Apa yang bisa gue bantu, kasih tau. Apa yang bisa gue lakuin, kasih tau aja, Dik. Intinya adalah lu jangan bersedih. Salamin dari gue buat Caca, buat semuanya. Ibaratnya, ya anggap ini semua cobaan lah. Tapi ikut update juga, Brita, setelah tau kan kemarin, katanya langsung, katanya sedikit langsung dihubungi sama Koben juga, ditanyain gimana Caca. Iya, kaget gue, sampe gue zoom-zoom, Caca ini, gue Caca ini, sampe gue diem lagi. Hah, Caca ini gitu, jadi ya nanya langsung ke Andika, Dik, ini bener gak? Bener, mah. Udah langsung, yaudah Dik, sabar ya. Terus ya langsung, anak-anak dimana? Anak-anak dimana, Dik? Itu karena, sebenarnya awalnya karena kedekatan, karena emang terenyum nasib mereka, atau sebagainya gitu? Enggak, karena Caca tau saya deket sama Andika, jadi kadang-kadang Caca juga suka cerita. Kalau Andikanya kadang nakal, Andika apa gitu. Jadi, saya yang kasih tau ke Andika, mungkin mulut saya bisa mendengar, Andika bisa denger dari mulut saya gitu. Jadi kalau saya bilang Andika, enggak ya, enggak, dia bisa enggak gitu. Andika ini gini, gini, gini ya gitu. Nurut-nurut nih? Nurut. Walaupun, ini nurut-nurut, Andika emang gitu. Makanya, ibaratnya, ya, kalau orang kan yang ngeliat dia kan kesannya, jijai, wah ini, ini gitu. Tapi buat saya kan, seseorang yang ketika mau melakukan perubahan dari hidupnya, dikasih kesempatan. Jadi, tidak ada orang yang lahir ke dunia ini, ya, tanpa ada dosa, enggak mungkin. Jadi, seorang pendosa pun bisa menjadi orang yang suci. Karena mereka bisa doa mereka, dan terus, semua apa yang dia ingin lakukan, ya, kita bisa support. Selama itu, positif. Dan saya rasa, Andika makin kesini punya sesuatu yang positif, gitu. Dia hanya mau bekerja, menyeleksi pekerjaan yang... Udah, enggak mau settingan lagi, gitu. Enggak mau, ya, kayak gitu-gitu. Iya, udah enggak mau lagi, kok. Iya, saya udah bilang, udah ya, Dik. Udah, jamannya kayak gitu-gitu. Jadi, ya, ya, Mak. Ya, udah nurut, gitu. Udah, Dik. Pokoknya, kerja aja. Walaupun lu uangnya dapet seribu perak, udah, Dik. Kan lu udah tau sekarang, nyanyi berapa sih? Semuanya, kita kalau di nego harga corona. Semua kalau di nego harganya harga COVID. Yaudah, Dik. Lu masih enak. Piring lu satu lah. Gue nyanyi makan. Gue sekali makan, gue sekali makan buat di rumah, gue buat 30 piring. Kalau buat karyawan, gue berapa ribu piring yang gue musti ganjel, gitu. Jadi, yaudah, gue mah joget aja di tipi. Lu ini. Jadi, kalau lu masih ngasih makan buat 6 piring, 7 piring, mah merem, Dik. Kayak gitu, percaya sama gue, mah rejeki ada. Yang penting, istilahnya kan kayak Caca juga sudah punya kehidupan baru sebenarnya. Jadi, buat saya, Andika juga punya kapasitasnya, ada koridornya. Cuman karena ada nama artisnya, jadi itu yang menjadi daya tarik. Sebenarnya kayak dia kan juga, aduh, Dika lagi nih, mah. Dibawa-bawa, Dika lagi nih, dibawa-bawa, gitu. Jadi, dia kayak ngerasa, gimana gitu. Saya bilang sama Andika, Dik, lu jangan khawatir. Karena ya apa yang kamu omongin itu kan bukan yang menyedutkan banyak pihak, gitu. Makanya kalau saya, udah, Dik, ah gue gak mau ikut-ikutan ah, kayak gitu-gitu. Dika, udah lu ngomong, iya maaf, iya maaf, dia minta maaf lagi. Dika cuman nyampein rasa terima kasih Dika aja, malah Dika minta maaf.